Di pacot, di pacot, di pacot Ihh monyet, belulut, gapapa pacot-pacot Hi everyone, welcome back to my channel Azik, hey apa kabar semua Balik lagi di channel Rachel Goddard Dan hari ini, gue sama Ben Kita lagi ada di Sanya Island Kita berdua bakal ngapain Ben What we gonna do today? Awus banget, Bray Going to the beach Now, we gonna answer all the questions Oh iya Iya, kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan Yang kalian udah tanyain di salah satu Instagram gue Foto Instagram gue Mikmi dan Facebook Kalau kalian penasaran, jawaban kita gimana? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya Abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya And now, let's move on to the first question What was the best moment in your relationship so far? Pretty good idea To probably, probably make a move from Indonesia And check out some other places So that was a good idea Because if it wasn't for that decision Rachel wouldn't be doing what she's doing now So, you know, good decision really The best decision sih lebih tepatnya buat gue sama Ben Which love song best describes your relationship? I don't really listen to love music Is there a genre called love music? Cinta satu malam Oh, indahnya cinta satu malam Buatku melayang Walau satu malam Akam selalu ku tenang Dalam hidup Pertanyaan selanjutnya Mau tanya dong Kalau lagi marah gimana nih Dari Frosty Thalia Dari Mikmi Caranya untuk ngeluluhin hati Satu sama lain Kalau Kak Rachel yang ngambek Apa sih yang dilakuin Ben Buat Kak Rachel melted She's never soky Thank you, I know Pertanyaan Well, perhaps Depends what happened I don't know I don't know Probably be nice to her That's what I do Iya, Ben tuh tipikal orang yang gak bisa tidur Kalau gak baikan Jadi Dia ngelakuin apapun gimana caranya Supaya Kita baikan sebelum tidur Good question Have you ever thought about making an Indonesian restaurant in China? Dari Irania Febriani It would be impossible Because I don't think foreigners can have businesses here Yeah, I guess Chinese people like Indonesian food So it would work But I'm not too sure about the legal stuff I don't know Foreigners could own a business here But might be able to I haven't looked into it How about making a restaurant in Indonesia? Is that another question? No, no That's my question Oh, that's your question Yeah Okay Yeah, I'll do that Yeah, that would be good But I think that's a bit more A bit more viable A bit easier To achieve So maybe one day I'll have an Indonesian restaurant In Indonesia Cross fingers Maybe Selanjutnya Mana nih Ben itu paling jatuh cinta Lihat Kak Rach Pakai lipstick warna apa Maybe like Something a bit more I don't really know much about makeup Maybe something a bit more natural Like that's all right That's all right What she's got on now That one there Not when she does that That's just pretty strange But um Pernah nggak disuruh bang Ben Buat bersikap feminin Dan nggak aneh-aneh Berekspresi Well guys Gua cuma mau nge-share Gua menikah sama Ben Karena Ben's never telling me What to wear What to do Do you know what I mean? Like Gua menikah sama Ben Karena Ben itu nggak pernah nyuruh gue Harus pake baju yang kayak gini Harus pake baju yang kayak begitu Aduh jangan pake baju ini dong Aduh pake makeup yang kayak gini dong Nggak Nggak pernah sama sekali Kalo misalnya nih Lagi ada acara besar Lagi berkabung Atau lagi ada Sesuatu hal yang sangat formal Tentu aja Gua nggak mungkin Ngelakuin hal-hal yang silih Jadi Apa ya Tau diri aja lah Kita lagi ada dimana Di tempat apa Dan Harus bersikap seperti apa It's 2016 guys Time to change Have you ever Not been happy When Rachel was Vlogging During the holiday I actually like the vlogs The vlogs are pretty fun So No not really I mean It's her job in it So You know I can't really get that Sort of annoyed I mean Perhaps maybe If it's relentless And it's just going on all day Maybe I don't know But then I can't really get that annoyed Because I have to do things For hours upon end For my job And for my masters And my studies And stuff So You know I can't really have a go at her If she wants to do 3 or 4 hours a day Or Vlogging When we're on holiday Because I've been doing 2 or 3 hours this morning And my work For whatever I'm doing So No I don't really To be honest Mungkin karena gini Kalau misalkan kita liburan Dalam 4 hari Terus Gue tuh nge-vlog itu Kayak Cuma 2 harian Tapi itu juga Dalam sehari Kayak cuma beberapa jam Jadi Nggak Ngabisin Setiap detiknya Gitu Di depan kamera Dari Adinesia Alisnya Kok bisa bagusan Bang Ben Gitu sih Kak Can I see your eyebrow I never really thought much About my eyebrows To be honest Kakak sama Bang Ben Lebih suka tinggal di Jakarta Kazakhstan London Atau China Alisannya kenapa Dari Devina Tiara 15 It's probably not Kazakhstan No offense But probably not that Okay Inggris Maybe Nah Too expensive in London Yeah Probably Probably have to say Guangzhou over Jakarta Just because The transport So much better And for me Probably Would have to be Would have to be Guangzhou I'm afraid Maybe if Jakarta can get Let's act together And open an MRT And have a few other Transport options It'd be a much easier Place to live Don't really like Traffic to be honest But you know I'd still live there I'd live anywhere Don't really care Kalau gue Definitely Nggak di Inggris Karena mahal banget Kalau buat ke Inggris Itu buat liburan aja Kalau lo punya duit Itu happy Terus Kalau di Kazakhstan Untuk tinggal Nggak Tapi gue punya Teman-teman Keluarga Yang masih deket Sampai sekarang Dan Gue kangen banget Sama mereka Kalau Jakarta Ya Gue pengen banget sih Di Jakarta Kalau di Guangzhou It's okay Makanannya enak Tapi Balik-balik maning Lebih enak lah Di rumah sendiri Di Jakarta This is the question for me Dari Asi Hanifi Apa hal Yang Kak Rach temuin Dari Bang Ben Yang nggak pernah Ditemuin laki-laki lain Yang membuat kakak Bertahan Sampai sekarang Jadi waktu gue Masih single Waktu gue masih pacaran Dulu Belum nikah Nyokap gue tuh Selalu pesen Rach Kamu itu Kalau nemuin cowok Menikah dengan cowok Itu harus yang Mencintai kamu Wanita itu Kodratnya itu Untuk dicintai Dan gue nggak pernah Ngerti hal itu Sampai gue ketemu Sama Bang Ben Jadi Dia tuh apa ya Nggak pernah mau putus Waktu pas pacaran Kita kan Ya pernah lah Berantem sekali Dua kali Terus gue ngambang Udah gue ngamang Ngamang-ngamang lagi Oke gue ngamang Ngamang lagi Gue gak suka sama lo Bye Tapi dia tetep aja Kayak besokannya Nelfon Terus kayak Nggak nggak Gue ngamang apaan sih Lo apaan sih Putus tuh apaan Kayak gitu-gitu Dan itu yang Nggak pernah gue temuin Dari laki-laki lain What is the funniest moment That you have never forgotten Ben tuh orangnya iseng banget Jadi Dia tuh suka banget Kalau misalkan Gue lagi tidur-tiduran Gitu ya Terus dia abis masak Atau abis main bola Atau abis ngapa-ngapain Yang keringetan And then you have Like the wet armpit ever And you put Your armpit on my face Like indirectly on my face And I couldn't move at all Yeah That's pretty funny So Iya Dia tuh orang iseng banget Guys Pertanyaan selanjutnya Ini dari Dekmoy Biasanya Kalian ngerayin anniversary Ngapain aja Setiap tahunnya Kalau tahun-tahun lalu Waktu masih tinggal di Jakarta Kita suka traveling Kita nikah di Bali Jadinya Kita suka pergi ke Bali Kayak Apa ya Di weekend doang Gitu What did we do End of this Oh We went to the ITC building And went to the Four Seasons A really nice restaurant On the top It was amazing Pertanyaan dari Ara What's your opinion About Indo girl married with bule Because of money Kalau buat gue Siapapun yang menikah Karena uang Mau itu bule Mau itu Arab Mau itu Chinese Mau itu Indonesian Gue sangat menyayangkan Karena Menurut gue Kalau misalkan lo nikah Karena duit nih ya Terus abis itu Tiba-tiba dia miskin Abis itu lo bakal nyari Orang yang lebih kaya lagi Ya kaya gitu aja terus Dan kalau buat gue Sama abang Ben Kita itu pacaran Dari Ben Ngapelin gue Dari Kalimalang Ke Eh ke Rawamangun Dia tuh naik angkot Dua kali Buat ngapelin gue Jadi Kalau misalkan Dibilang Apa ya Cewek-cewek Indo Kebanyakan Nikah sama bule Karena duit Itu gak semuanya guys Sama aja kaya misalnya Kan gini Orang Jawa itu kelemar-kelemar Atau orang batok tuh galak-galak Orang padang pelit-pelit Apa semuanya kaya gitu Nggak kan So menurut gue Nggak semuanya Kayak gitu Dari Vita No Vita 57 Bang Ben Paling suka makanan apa Saat dimasakin Kak Rachel Buat Kak Rachel Makanan apa Yang paling disuka Saat Bang Ben masak Kalau gue paling suka Bang Ben itu Masak Sunday Rolls Dinner Iya Apa panggilan sayang Bang Ben Untuk Kak Rachel Dan sebaliknya Dari Mira Kurniasih Sayang Iya Iya Aku panggilnya Sayang Tapi Apa yang kamu panggilnya Sama Kadang-kadang kamu panggilnya kuda Oh ya Karena dia pikir Gue mirip sama kuda Tapi kadang-kadang kamu panggilnya mini horse Karena gue tuh kecil Kayak kuda pony Kulture shock in China Kulture shock in China Aku belum pernah Aku hidup di Jakarta Dan ada banyak orang di sana Tapi mereka berbicara Sangat berbicara Itu gak mengganggu Tidak mengganggu Itu gak mengganggu Karena mereka berbicara Sangat berbicara Bagaimana dengan anak-anak Mereka suka berbicara di sini Tapi lagi Mereka tidak berbicara di sini Jadi Ya hampir Hampir berbicara dengan kamu Itu agak berbicara Tidak-tidak Itu agak berbicara Tiba-tiba ada anak bocah ya Dia pelorotin aja celananya Terus Pipis aja gitu depan gue sama Ben Maknya di maja Oh my god Oh my god And for me The culture shock Was like yesterday So I went to the toilet And I just couldn't Oh my god Kayaknya itu gue bakal trauma Buat ke toilet Di sini Oh Pokoknya Yang jorok-jorok itu Yes It's happened Saat ini Karaj menjadi Youtuber yang famous Cele Cele Dia pernah berubah enggak Dari dulu sampai sekarang No, no I don't think so No, not at all No Pretty much the same If you guys have a kid What's their name would be Kalau cowok namanya Panda Potan Hasudungan Goddard Kalau cewek namanya Bonar Pardameyan Goddard Pokoknya harus Batak banget Namanya Ben Can you mimicking Rachel? Rachel, can you mimicking Ben? She can do a good impression on me No, I'm not Angel is really good Angel is a good impression on me Rachel, don't be so stupid Don't be so silly Can you try to mimicking me? Di pacot Di pacot Di pacot Di monyet Capa pacot Ini pertanyaan terakhir What do you guys think about finding bule in online dating? Yeah, I don't really have an opinion really Menurut gue tuh jodoh ada di mana aja Yang penting lo tuh harus berusaha Lo jangan ada di rumah doang Kalau misalkan emang lo tertarik untuk online dating Ya kenapa enggak? Tapi maksudnya jangan di kotak-kotakin harus sama bule gitu Kalau misalkan lo emang kepengen punya pacar baru Ya menurut gue sih gak apa-apa online dating Tapi kalau buat cewek kayaknya lo mesti hati-hati juga Karena banyak scam Gue personally gue belum pernah melakukan online dating Have you ever? No Ya kita berdua gak pernah melakukan online dating Tapi kalau misalkan lo merasa pengen Ya go ahead Oke guys sekian dulu video dari gue Thank you banget yang udah nanya-nanya Dan kalau kalian penasaran siapa yang menang untuk the best question Ini dia Selamat ya kalian sudah mendapatkan oleh-oleh dari Cina Jangan lupa untuk cek inbox kalian Karena gue udah kirim pesen Anyway thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece Bye bye See ya Bye 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 Amapus Colok Gimana cara makanya ya Pake kuku Haduh oi Haduh oi Susah banget Yang kanan tuh yang warna merah Pake kiri sih yang warna merah Yaudah lah sama aja Sana aja Gue suka ini blebernya tuh kayak gak rapih deh Susah Begini aja ya Biar kita tompel